kalau kena gak bahaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa bisa bertemu lagi dengan saya Om Janim dan kali ini saya datang ke tempat yang dulu mas sepi ya ini tempat dulu waktu mas sepi dikutuk menjadi ayam disini oleh sang penyihir merah sebenarnya saya gak mau om sini lagi om apa boleh buat lah om saya mohon maaf pemirsa ini kita syuting dekat sekali dengan pertambangan tidak mungkin terdengar di suara berini ya mas sepi keras sekali suaranya karena disebelah sana mungkin berapa ratus meter itu pertambangan batu mas saya akan coba untuk mencari sosok penyihir merah yang dulu disini yang menyerang mas sepi dan menjadikan mas sepi itu ayam betina dan juga sempat menyerang mbak isma waktu penusuran dulu pemirsa ikutin penusuran saya semoga semoga kali ini saya bisa menghancurkan si penyihir itu mas sepi minta doanya beberapa mila semua supaya saya bisa berhasil dan tidak terjadi apa-apa sama saya ataupun mas sepi dan doa kalian sangat saya butuhkan dalam penusuran kali ini walaupun penusuran ini akan datang saya juga selalu berdoa untuk kalian semua mudah-mudahan selalu berkesehatan juga diberikan rezeki yang halal seperti itu bisa bisa ikutin penusuran saya kali ini ayo mas sepi berdoa dulu mas sepi jangan lupa berdoa bismillahirrahmanirrahim a'udhu bila bismillahirrahmanirrahim allahumma s'ilasidina muhammadin wa'ala alih sayyidina muhammadin hai hai ini pengisah jadi penyir ini jadi udah apa namanya setengah manusia udah setengah siluman juga mas sepi tapi lebih banyak silumannya daripada manusianya jadi ganas mungkin kelihatan seperti manusia cuma pikirnya itu adanya siluman iya seperti itu jadi sangat jahat sekali kalau tidak salah kita disini yang mas api dikutuk menjadi ayam itu kayaknya di tempat ini dulunya keluar tunjukkan wujud kamu keluar belum mulai terasa mas api kesebelah ini kuat banget mas api nih orangnya mas api dia udah mulai mendekat mas ini kekuatan udah mulai muncul mas Allah Allah seperti seperti terpental kekuatan saya berbenturan dengan kekuatan dia itu jadi seperti terbentur keras banget sampai terpental saya keluar kamu keluar jangan sembunyi tunjukkan wujud kamu tunjukkan wujud kamu tunjukkan wujud kamu keluar ini luar biasa ininya mas jahilnya sudah luar biasa nih mas astagfirullah astagfirullah benar-benar mas kekuatannya luar biasa mas astagfirullah ini tempat masa video yang dikutuk tempat ini masih persis di tempatnya nih keluar kamu keluar setak kita ada burung terbang gede banget mas saya juga ada yang dorong om hampirnya saya nak bakmi janin kita ada burung terbang gede banget selesai mas mungkin pengikutnya jadi juga mas astagfirullah ayo keluar kamu jangan sembunyi ada bisa ya dulu mungkin saya belum bisa menghancurkan kamu astagfirullah astagfirullah alaih alhamdulillah hati hati mas hati hati mas hati hati mas bismillahirrahmanirrahim keluarkan teluruh ilmu kamu keluar kamu muncul Allah kamu terpantau lagi mas jadi seperti seperti menghantam sesuatu jadi terpantau keluar ayo keluar hati dati mas hati 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 mas hati hati mas dia meresu hati 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 mas Hai Oh 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 Aduh 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 Ternyata Masaipi Dia berputar Masaipi Sakit banget Astagfirullah Keluar kamu Hadapi dengan setria Hadapi saya Jangan terang-terangan jangan sembunyi Itu namanya kamu pengecut Keluar kamu Ayo keluar Astagfirullahaladzim Aduh Astagfirullahaladzim Dia terbang ke bawah Mas Dia terbang ke bawah Mas Bisa seperti ada yang berkelebat tadi Seperti cahaya merah Tunggu ke bawah Dari sebelah sana Ayo cepat Mas Keluar kamu Tunjukkan yurdamu Keluar Tidak dikanya ke arah sini tadi Mas 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 ini benar Mas yang dulu untuk masyarakat ini dulunya juga jarak Mas Epi jangan terlalu dekat Mas Epi ini ini sekali sebabnya ini jahat banget Mas Epi Bismillahirrahmanirrahim Ternyata kamu di sini sekarang kamu sudah saya temukan dan kemarin kamu telah mengutuk dulu telah mengutuk teman saya Mas Epi yang menjadi sekor ayam betina dan juga kamu pernah menyakiti Mbak Isma juga saya harus kamu berubah bertobat nantikan perbuatan kamu dan kamu Mas Epi astagfirullahaladzim seperti itu kamu berhadapan dengan saya Bismillahirrahmanirrahim Allah 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 Mas Maksud kalau ini tongkatnya masih banyak sekali Mas dan Hai tembakan tongkat masastabullahalim Ayo Astagfirullahalim Bismillahirrahmanirrahim Kamu gak bisa dibiarkan Kamu harus cepet-cepet dihancurkan kamu Astagfirullahalim Lailahillahu Muhammad Rasulullah Astagfirullahalim Qul Allah adalah wassalam alamin Ya Allah adalah wassalam alamin Astagfirullahalim Astagfirullahalim Lailahillahu Muhammad Rasulullah Ambilそれ di kamerai Ayo enggak dulu Astagfirullahalim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahalim Kuat banget Bang, Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Lailahillahu Muhammad Rasulullah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Hai Hati-hati mas Ebi Kamu harus dihancurkan kalau kena gak bahaya astagfirullahaladzim 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 untung saya udah siap kalau gak saya bisa terpantau lagi ke belakang masyaf astagfirullahaladzim bismillahirrahmanirrahim jadi serangannya dia masyafi cuma saya udah nahan tadi jadi gak mengenai saya jadi di depan saya jatuhnya masyafi gak nyampe astagfirullahaladzim ini bantu doa aja doa aja masyafi ya kita hancurkan aja ini bismillahirrahmanirrahim astagfirullahaladzim kembali ke asal kamu ya tetap kita hancurkan karena dia suruh tobat gak mau suruh kembali ke jalan yang beneran gak mau satu-satunya cara daripada dia mengutuk mungkin hewan-hewan manusia yang disini orang-orang yang disini menjadi hewan ini kita hancurkan aja masyafi bismillahirrahim alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim bantu doa masih bantu doa iya kayaknya masih astagfirullahaladzim Allah 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 kuat banget mas aduh lu tangan luas astagfirullahaladzim 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 sekali Mas Yafi mungkin ilmunya belum habis-habis bantu doa Mas Yafi bantu doa Mas Yafi Bismillahirrahmanirrahim 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 Astagfirullahaladzim banyak sekali ini Mas ya udah dia itu Mas setelah pulangnya itu masih di setelah melalui Mas cuman agak saya pengisian Mas tadi kembali kebelakang beberapa kali Astagfirullah Astagfirullahaladzim Mas dia udah hilang Mas benar-benar tidak muncul lagi mas tapi setelah jalan ini bener-beneran dia tidak lagi Hai tumbuh bibit-bibit yang baru Mas tapi mungkin memburu anak-anak buahnya mungkin karena anak buahnya masih banyak banget masih bi-jangan dulu menyerang Baisma juga albu-albuannya masih ada Aduh Alhamdulillah Mas karena mungkin dia fokusnya kesayap terus dari tadi Mas enggak apa Mas Alhamdulillah itu setelah siluman itu nyawal betul Mas jauh dengan manusia setengah siluman udah Mas jadi tapi yang paling banyak itu dipikirnya itu itu cuman ngikutin silumannya itu nolih silumannya itu Mas Yafi makanya jahat banget Astagfirullahaladzim hai 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 bener-beneran ini anak buahnya enggak ini Mas Yafi intinya setelah gurunya itu sudah meninggal hancur bener-bener anak buahnya tidak hanya mau bertobat Mas Yafi enggak ada yang berani lagi melakukan yang tidak baik sekarang yang jadi merasakan apa Om Jumbo eh serasa sih emang tidak sekuat tadi Mas Yafi sebelum sosok sebelum penyihir itu Astagfirullahaladzim ini ini adalah buahnya masih dikenyanyi ada yang keterima nih ini Hai Astagfirullahaladzim ini benar-benar buahnya kayaknya datang ini luar mau keluar Hai Ayo saya kembalikan kamu Hai Astagfirullahaladzim 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 Hai kelihatannya sih Oh bukan pun yang tadi ya yang tadi kan udah hancur Mas lebih aslin-aslin ini kayaknya anak buahnya pengikutnya Mas tapi juga mempunyai sokor burung yang gede banget tadi Mas ada pengikutnya sokor burung mungkin yang disuruh-suruh buat ngelakuin kejahatan juga mas Hai kondisinya gimana Udah agak ini banget masih lemas banget masih udah masih jadi kita sambil kembali kebiasaan aja masih bisa memisah memikir sekali ini saya cuma sampai disini dulu kalau kondisinya udah sangat lemah banget ini seom Janim dan masyarakat mohon pamit dan kali kita bisa berjumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ayo semuanya ini pinggang saya agak sakit Mas ini ampun bawang